Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman audio dimanapun berada Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan review tentang loudspeaker JBL ini Kita akan coba mengulas sejarah ya Kita coba membicarakan loudspeaker yang usianya sudah lama sekali LI8T ini dirilis sekitar tahun 1962 Untuk apa kita perlu mereviewnya? Ini tidak ada maksud untuk menggurui Serta ini tidak ada maksud kami untuk promosi ya teman-teman Jadi kami ingin memberi edukasi buat kita belajar bersama-sama dari barang yang lama Kita coba tengok sejarah yang sudah ada Sejarah yang dari dulu sudah ada Dan sampai sekarang teknologinya masih kita gunakan Kita pakai Seperti itu Memang ada masih banyak yang lebih tua dari mark ini Seperti Western Electric, Klang Film, Televuken, Jensen, Panasonic, dan lain sebagainya Namun karena speaker peraganya adanya ini Jadi kita coba ulas tentang speaker ini JBL LE8T Jadi untuk circuit driver motornya Ini menggunakan tipe mangkok Yang energi magnetnya atau inti magnetnya ada di dalam sini Ada di dalam sini ya teman-teman Terus mosernya tetap sama Nah untuk bicara magnet Magnet ada beberapa Ada jenis ya Pada saat itu pada masa dulu Dulu sekali Jenis magnet yang pertama kali Magnet permanen yang dipakai itu adalah Alniko Terus Samarium Terus baru Ferit Setelah itu barulah Neotium Itu pun jeda waktunya sangat lama sekali Itu tentang magnet Nanti kita di dalam waktu kita akan mencoba Bahas kekurangan dan kelebihan jenis-jenis magnet Untuk itu tetaplah bersama kami Tetaplah station di channel Satraspe Oke lanjut LE8T Ini adalah karya dari desainer James B. Lansing Impedansi 8 Ohm 8 Ohm disini Dan resistansi ya teman-teman Jadi kalau mengukur pakai multitester Multitester seperti ini Nanti angkanya bukan 8 Tapi pasti di bawahnya Karena alat ini hanya mengetahui resistansi Hampir jenisnya saja Bukan impedansi Sementara impedansi itu Bekerja Impedansi bekerja terhadap frekuensi respon Jadi kalau Pada Notspecker komponen itu Tertulis 8 Ohm Atau 4 Ohm Atau 2 Ohm Itu kalau diukur pakai multitester Nilainya Pasti di bawah dari Nilai yang terlampir Nanti bisa Misal 8 Ohm nanti di multitester Terlampir 6, sekian 7, sekian Nilainya Tidak mungkin Untuk diangkat 8 Jadi kalau menggulung Atau voice coil Membuat custom Jangan pernah Atau jangan sampai Mengukurnya Nilainya adalah Persis 8 Ohm Karena 8 Ohm pada Pada multitester Ini adalah resistansi Empat jenis saja Bukan impedansi Jadi Yang kita lakukan ini Jika mengukur Menggunakan multitester Ini namanya adalah Kita sedang mengukur RE Atau juga Dalam data sheet Sebuah loudspeaker Namanya adalah DCR Bisa dimengerti ya Teman-teman Oke Kita lanjutkan Kemarin Kita sudah mengganti Foom Suron pada Loudspeaker ini Nah Pada saat mengganti ini Ada yang menarik Teman-teman Mungkin baru Kali ini Teman-teman mengetahuinya Apakah itu Yaitu adalah Posisi voice coilnya Ini adalah Jenis underhung Bukan overhung Nah Jika selama ini Speker yang ada Pada saat ini adalah Overhung Maka Jenis L8T ini adalah Underhung Jadi Posisi dimana Ketinggian voice coil Berada di Tengah-tengah Woser Atau lebih kecil Dari Ketinggian washer Inilah namanya Underhung Nah Cara memasangnya Bagaimana Atau posisi Centernya Dimana Posisinya ada Berada di Tengah-tengah Besi washer Kalau Overhung Itu lebih Lebih lebar Ketinggian voice HVC Lebih lebar Dari washer Untuk Bahan voice coil Sendiri Ini Formernya Berbahan Craft paper Kertas Bukan komposit Komposit Seperti Polyimidal Atau Bahan Serat fiber Lainnya Walaupun Daya termal Dari Former Kertas Itu rendah Atau Tidak Tahan Panas Namun Keunggulan Lainnya Yang didapat Dari Former Kertas Adalah Kertas Paling Bagus Untuk Hampir Menyalurkan Seluruh Respon Frekuensi Bahkan Untuk Peran Serta Corn Paper Atau Daun Spegar Itu Sampai Sekarang Pun Juga Masih Berbahan Dasar Kertas Tune Lebih Enak Rasanya Lebih Enak Jika Memakai Kertas Suaranya Lebih Worm Tidak Kagu Seperti Bahan Komposit Lainnya Selanjutnya Untuk Bahan Material Dari Lilitannya Ini Atau Winding Voice Coil Ini Berbahan Silver Silverware Nah Ini Kawatnya Pipih Teman Teman Jadi Kawatnya Bentuknya Tidak Bulat Melainkan Pipih Coba Bayangkan Pada Tahun 1962 Mereka Beliau Beliau Yang Sudah Dulu Kawatnya Nah Bagaimana Kita Bisa Mempelajari Hal Ini Masih Menjadi Misteri Sampai Sekarang Bagaimana Cara Untuk Menggulung Kawat Pipih Teknologinya Pada Saat Itu Mereka Sudah Bisa Menggulung Kawat Pipih Nah Sekarang Giliran Kita Bisa Enggak Menggulung Menggunakan Kawat Pipih Teknologinya Sampai Sekarang Masih Disembunyikan Kebetulan Disini Ada Kit Plasmen L8T Ini Atau Barangnya Tidak Sama Dengan Yang Aslinya Terutama Untuk Voice Coil Voice Coil Penggantinya Ini Kawatnya Bukan Pipih Melainkan Kawat Bulat Nah Inilah Pentingnya Kita Untuk Belajar Dari Sejarah Untuk Menghargai Barang Barang Lama Supaya Kita Tidak Merusak Desain Note Speaker Yang Sudah Ada Karena Sudah Pasti Desain Note Speaker Dibuat Sangat Susah Oke teman-teman Sekian dulu ya Video dari kami Semoga Edukasi Kali ini Bisa bermanfaat Dan mempahawasan Mohon maaf Kalau ada kata yang kurang berkenan Tolong dimaafkan Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton